Sejumlah tokoh masyarakat di Lampung sepakat menjaga kondusivitas keamanan di Provinsi Lampung jelang pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPDRI, serta pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu 2019. Para tokoh masyarakat, ulama, cendikiawan, tokoh agama, tokoh pemuda, dan media masa di Lampung membuat pernyataan kesepakatan bersama untuk Indonesia damai. Kesepakatan dibuat menyusul maraknya aksi unjuk rasa terkait revisi Undang-Undang KPK dan kontroversi atas RUU, KUHP, serta RUU lainnya. Para tokoh masyarakat di Lampung meminta masyarakat tetap damai dan menjaga situasi keamanan jelang pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD, serta pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Para tokoh juga meminta masyarakat memelihara persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat untuk menjaga kondusibilitas di Provinsi Lampung yang sudah selama ini sudah penuntif. Bagaimana seluruh elemen masyarakat, baik ulama, tokoh ada, tokoh masyarakat, pemuda, mahasiswa, semuanya bergantung dengan tangan untuk menciptakan dan mengajak sejum masyarakat Lampung ini supaya tetap kondusinya berjaga.